Intro Selamat pagi, semangat pagi Bapak, Ibu dan Saudaraku Kita kembali lagi dalam Sapaan Firman Umum GKI Ngupasan Minggu lalu, saya menutup Sapaan Firman dengan kalimat Buatlah harapan dan jadilah harapan bagi orang lain Menjadi harapan bagi orang lain di masa sekarang ini Ternyata masih menjadi isu pro dan kontra Ada yang setuju, namun ada yang tidak setuju Yang tidak setuju berkata bahwa Kita tidak dapat memuaskan semua harapan orang Karena semua orang punya harapan yang berbeda-beda Kita akan kelelahan jika hanya memenuhi semua harapan orang Pak Presiden Jokowi saja yang sudah membawa perubahan di negara kita ini Masih belum mampu memenuhi harapan semua orang Kita semua juga begitu Kita tidak dapat memenuhi harapan semua orang Namun, apakah kita tidak boleh menjadi harapan bagi yang lain? Menjadi harapan bagi satu orang mungkin akan mengecewakan yang lain Harapan dan rasa kecewa Kerap kali bergandengan Membuat kita bingung menjalaninya Rasa kecewa itu tidak nyaman Apalagi jika kita berharap terlalu tinggi terhadap orang lain Agar sesuai dengan keinginan kita Jika itu tidak terjadi Mungkin kita sangat kecewa bahkan tidak jarang Ada banyak orang yang kehilangan harapan hidup Hanya karena rasa kecewa Faktanya, kita tidak dapat menuntut dan mengontrol orang lain Agar sesuai dengan harapan kita Faktanya, satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri Kita semua pasti mengingat kisah Yesus dan perempuan yang ketahuan berzinah Sampai sekarang ada banyak orang yang membenci Bahkan membuli pelaku dan korban perzinahan Film seri selayangan putus yang belakangan ini viral di media sosial Menjadi perbincangan yang panas di kalangan masyarakat Sampai-sampai aktris dan aktor yang memerankan film itu Ikutan dibuli di dunia nyata Hanya karena ada banyak orang yang terbuai dengan filmnya Dan ada banyak orang yang tidak menyukai perzinahan Hal itu juga terjadi pada para pemuka agama dan orang-orang Yahudi kala itu Mereka hidup dalam tradisi yang sangat menyeramkan Khususnya untuk perempuan-perempuan, korban, dan pelaku perzinahan Hukuman bagi mereka adalah dilempari batu Yesus diperhadapkan dengan kasus yang demikian Yesus dihadapkan dengan dua pilihan Memilih untuk memuaskan harapan puluhan orang yang mau membunuh Atau memberi harapan untuk seorang perempuan yang berzinah Yesus yang populer kala itu Kemudian memilih untuk memberi harapan hidup Untuk seorang perempuan yang mungkin selama hidupnya Ia tidak memiliki harapan untuk tetap bertahan Di tengah-tengah dunia yang kejam untuk dirinya Namun Yesus tetap tidak membenarkan tindakan perempuan itu Melainkan ia memberi kehidupan yang lebih layak untuk perempuan itu Yesus yang populer memilih untuk mengecewakan puluhan orang Ia tidak berusaha memuaskan semua keinginan orang Karena Yesus punya visi yang lebih besar dari kepopuleran Bapak Ibu dan Saudaraku Jika kita memiliki visi, misi, dan tujuan yang besar Maka kita akan tahu harapan mana yang menghidupkan dan membangkitkan orang lain Dan harapan mana yang akan menghancurkan kehidupan orang lain Kita tidak perlu berjuang memuaskan semua harapan orang lain Allah sendiri pun pernah memilih untuk mengecewakan bangsa Israel Tidak selamanya rasa kecewa itu buruk Rasa kecewa adalah bagian untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi Amin Tuhan memberkati kita